Halo, mau tahu informasi apa saja seputar vaksinasi COVID-19? Yuk kita simak! Sudah tahukah Anda apa itu vaksinasi? Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Ingat bahwa vaksin bukanlah obat. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dari penularan ataupun kemungkinan dari sakit berat. Lalu, apa pentingnya mendapat vaksinasi COVID-19 dapat memberikan kekebalan pada tubuh seseorang sehingga apabila terpapar dengan virus corona akan mengurangi resiko keparahannya. Lebih penting lagi, bahwa vaksinasi COVID-19 yang diberikan kepada masyarakat bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Apa sih herd immunity? Herd immunity atau kekebalan kelompok adalah suatu situasi di mana sebagian besar masyarakat berlindung atau gebal terhadap suatu penyakit. Kekebalan kelompok dapat dicapai apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata di seluruh wilayah. Siapa saja sasaran dari vaksinasi COVID-19? Yang pertama adalah tenaga kesehatan, TNI atau Polri, petugas layanan publik. Lalu, lansia di atas usia 59 tahun. Masyarakat umum, usia lebih dari 12 tahun hingga 59 tahun. Ibu hamil dengan usia kehamilan lebih dari 13 minggu. Dan penyintas COVID-19 setelah 3 bulan dinyatakan sembuh. Vaksinasi COVID-19 dilakukan sebanyak 2 kali suntikan dengan dosis masing-masing adalah 0,5 ml. Ingat, bahwa vaksinasi COVID-19 harus didapat secara lengkap agar kegebalan kelompok dapat tercapai. Beberapa jenis vaksin COVID-19 yang saat ini digunakan, antara lain, Yang pertama, Sinovac, dengan interval atau jarak pemberian dari dosis pertama ke dosis kedua adalah 28 hari. Yang kedua, Sinovac, dengan interval 21 hari. Yang ketiga, AstraZeneca, dengan interval 12 minggu. Yang keempat, Moderna, dengan interval 28 hari. Vaksinasi COVID-19 bisa didapat di puskesmas, rumah sakit, klinik, ataupun sentra vaksinasi yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Setelah mendapatkan vaksinasi COVID-19, kita harus tetap disiplin pada protokol kesehatan. Karena, vaksin tidak sepenuhnya menjamin diri kita bebas dari paparan virus COVID-19 tetap ada resiko untuk terpapar virus, sehingga kita harus tetap disiplin memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menghindari kerumunan, mengurangi mobilisasi, dan lain sebagainya. Yuk kita ikuti vaksinasi COVID-19 secara lengkap, agar kegembalan kelompok segera tercapai.